Bagaimana persiapan untuk keberangkatan haji? Terus bagi mereka yang sudah melaksanakan perlunasan di tahun 2020, maka di tahun ini ada registrasi ulang untuk perlunasan itu. Tetapi mereka tidak lagi dikenakan biaya selisih dengan adanya perubahan biaya perjalanan ibadah haji atau penyelenggaran ibadah haji di tahun 2020 itu dengan 2020 ini kan ada kenaikan. Nah, tetapi mereka tidak lagi dikenakan perlunasan itu. Dia sudah diambil dari biaya optimalisasi dana haji di PPKH itu untuk tahun ini. Berapa tahun ini perlunasan haji? 39 jutaan. Kita bulat ya? Iya, 39 koma lah sekian. Kalau dari kita, ada yang mengundurkan diri? Kan ada banyak yang karena suaminya tidak masuk kriteria, akhirnya istrinya mengundurkan diri? Ada memang ada berapa yang dari 102 jemaah ini yang sudah konfirmasi itu ada dua orang. Dua orang karena suaminya itu lewat umur, lewat dari 65 tahun. Nah, maka dia mengajukan untuk mengundurkan diri penundaan dulu untuk tahun ini sehingga dia tidak berangkat tahun ini. Jadi 100 yang dipastikan berangkat? Iya, untuk sementara. Tetapi yang dua ini belum buat surat pernyataan. Oh, baru. Baru konfirmasi secara lisan, nanti kita minta untuk buat surat pernyataan. Nah, kalau sudah surat pernyataan bahwa dia untuk tunda, maka artinya positif dia tunda. Kita tinggal menunggu surat pernyataan dari mereka. Oke. Jadi setelah... Jadi cadangan di bawahnya tidak bisa naik lagi? Untuk ngisi kuota itu? Dia sesemsel. Sesumatera. Sesumatera Selatan. Artinya kuota ini kan diurut, diurut porsinya dari yang terkecil sampai ke bawah. Nah, ketika yang cadangan kita membuat porsinya di ujung, kecil kemungkinan. Mungkin ada di kabupaten lain yang menggantikan posisi itu. Oh, jadi seluruh kuota semsel. Iya, bukan perkota-kota-kota-kota, tapi sesumsel. Kalau yang umur di atas 65 tahun, yang kira-kira seharusnya dia punya porsi itu berangkat. Ada berapa banyak yang tertunda? Itu ada lumayan sih, lumayan banyak. Tapi tidak begitu banyak, karena yang tidak berangkat ini kan bukan hanya seatas pada usia 65 tahun ke atas saja. Tapi memang keterbatasan kuota yang kita dapat. Jadi berdasarkan porsi itu ya kan? Iya, karena dari 2020 yang sudah siap berangkat, jamaah kita kemarin kan 199. Sementara untuk kota Lubulinggau dapatlah tahun ini 102, artinya ada 97 orang. Nah, dari 97 orang ini kan bukan hanya yang usianya lebih, tetapi memang kuota... Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.